Sulitnya memberantas klinik aborsi ilegal tak lepas dari meningkatnya angka kehamilan di luar nikah akibat pengaruh gaya hidup bebas. Dan demi menutup aib, tak jarang aborsi ilegal yang kerap dilakukan bukan oleh ahlinya ditempu sebagai jalan pintas. Padahal di balik itu ada bahaya mengancam nyawa yang mengintai mulai dari resiko pendarahan, robeknya rahim, hingga kanker. Bulan Februari lalu, polisi juga berhasil mengungkap praktek aborsi ilegal yang dilakukan di sembilan rumah di kawasan Raden, Saleh, Jakarta Pusat. Tujuh orang pelaku berhasil diamankan termasuk pengelola klinik, calo, dan seorang dokter gadungan yang hanya lulusan SMP. Sama seperti yang terjadi di Bekasi, janin hasil aborsi juga dibuang ke lubang kloset oleh para pelaku untuk menghilangkan jejak. Tak cuma obat-obat yang telah kadaluarsa, dalam menjalankan aksinya, para tersangka juga kerap menggunakan peralatan medis yang tak steril. Keberadaan klinik aborsi ilegal memang sulit diberantas lantaran sistem operandinya turut melibatkan warga sekitar yang ikut melindungi seperti calo. Mereka kerap menyasar pasangan-pasangan muda yang kebingungan lantaran hamil di luar nikah dan ingin menutupi aib. Padahal ada bahaya mengancam jiwa dibalik tindakan aborsi yang dilakukan serampangan dan bukan oleh tenaga ahli. Salah satunya adalah resiko perdarahan dan robeknya rahim. Kita akan melakukan sonde namanya. Sonde itu untuk mengetahui seberapa besar ukuran rahimnya. Nah, pada saat melakukan itu, bisa terjadi tembus alat tadi itu. Kenapa? Si rahim ini sangat lunak pada kehamilan. Sehingga pada saat melakukan sonde, bisa tembus. Kalau tembus akan terjadi, bisa perdarahannya di dalam ataupun di luar. Jika perdarahan tak dapat ditangani, maka rahim yang bersangkutan harus diangkat, bahkan tak sedikit berujung kematian. Tidak bisa diatasi, ujung-ujungnya tahapannya itu rahimnya terpaksa diangkat. Nah, kalau dengan mengangkat rahimnya, ternyata perdarahannya masih timbul, yang bersangkutan bisa meninggal. Yang juga tak kalah menakutkan adalah resiko kanker. Kanker trofoblas berpotensi menyerang sel placenta pada wanita yang melakukan aborsi. Jadi ingatlah, ada bahaya mengintai di balik jalan pintas yang ditempuh. Tim Liputan MNC Media